Intro Menikah menjadi momen bahagia setiap pasangnya, tak heran. Banyak yang melakukan berbagai cara agar terlihat cantik menawan di hari pernikahan. Mulai dari rajin merawat diri kesalun hingga melakukan diet agar pusana pengantin yang dikenakan terlihat indah saat dikenakan. Namun dibalik itu semua, banyak calon pengantin yang masih harus berhadapan dengan urusan lain seputar pernikahan yang justru membuat dirinya stres hingga tanpa sadar mengonsumsi makanan berlebih. Menurut ahli pengobatan alami Dr. Grooke Kalani, stres dapat menyebabkan pencernaan tergabung karena saluran pencernaan turbit dan seringkali dikaitkan dengan sistem saraf. Untuk mencegah makanan berlebihan dan merusak momen spesial, pakar diantari. Paling seki warna membutuhkan ada beberapa makanan yang bisa disantar calon pengantin minimal sepinggu sebelum hari bahagianya. Apa saja, satu. Buah dan sayur hari mengatakan untuk memperbanyak maksumsi buah dan sayur yang mengandung banyak vitamin C karena dipercaya dapat menurunkan badan hormon kortisol yang dapat membuat stres. Buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin C adalah jeruk apel, tepaya, gigi, dan kelengket. Sedangkan sayuran yang mengandung vitamin C adalah brokoli, kubis kebangkong, dan papirnya. Dua. Ikan ahli nutrisi heavy sapiro juga menyarankan para calon pengantin untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan omega-3 seperti salmon, walau, dan biji-cian makanan bisa menurunkan raga cemas dan mencegah kebekaman pada tubuh yang disebabkan oleh stres untuk sarapan pagi. Sebaiknya menyatap makanan dengan kandungan protein dan karbohidrat yang seimbang seperti O-B-L atau O-R-L dengan wanglu. Makanan ini membuat anda kenyam di pagi dan mencegah ibunya sakit kepala. Hidup ini seperti dibutin dari kaya uletaren seletaren. Tiga. Makanan antioksidan sementara itu. Pakat nutrisi sarafajal mengajur dan pahir calon pengantin untuk menyatap makanan dengan antioksidan tinggi seperti gulbe, strobe, brokoli, dan bayar. Makanan anti-baik dikonsumsi dengan makanan yang kaya probiotik karena bisa meningkatkan sistem pencernaan, mencegah kebun, mengalami pembekanan, serta membuat suasana hati lebih baik. Empat. Minum teh hijau dokter bro oke menyarankan gunung menghindari konsumsi kopi yang berlebihan. Sebaiknya minum teh hijau karena mengandung senyawa LKD yang memberikan efek mendenangkan sekaligus. Meningkatkan konsentrasi hingga rasa stres bisa dihindari. Lima. Hindari jumput saat dilanda stres. Banyak orang yang mencari jumput sebagai tol biasanya karena mudah didapat, tapi sekarang menilai makanan tersebut sebaiknya dihindari. Makanan dan minuman yang terlalu manis bisa menjadi bumerang karena meningkatkan kadar kulah darah di dalam tubuh yang dapat membuat pengantin semakin stres karena makanan manis membuat suasana hati dan fungsi otak semakin tidak stabil. Nah itulah lima jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi satu minggu sebelum meningkat.